Halo semua, selamat datang di Bax Kitchen Kali ini kita akan membuat bolu potong labu kuning Pertama, ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih, masukkan 180 gram labu kuning Lalu ini dikukus sampai labunya matang dan lembut Setelah kurang lebih 15 menit dikukus, labu kuningnya ini sudah matang dan lembut, boleh dites tusuk Kemudian segera keluarkan dari kukusan, lalu haluskan Dan ini saya saring lagi, supaya hasilnya lebih halus, lalu sisikan dulu Selanjutnya, tim sebanyak 150 gram margarin, boleh juga pakai butter Ini ditim di atas wadah yang berisi air panas sampai margarinnya meleleh Kalau sudah 90% meleleh, ini boleh langsung diangkat Dan sisikan dulu Selanjutnya, ke dalam wadah yang bersih, masukkan 4 butir telur Tambahkan 170 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanila Satu sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP Kemudian ini di mixer, diawali dengan kecepatan rendah dulu Sampai adonan mengembang kental dan pucat, sekitar 7-8 menit Saya pakai kecepatan nomor 3 Kurang lebih di mixer sampai adonannya terlihat seperti ini Sudah mengembang kental dan pucat Tapi kalau gagang mixer diangkat, adonan masih jatuh perlahan dan meninggalkan jejak Selanjutnya, masukkan labu kuning yang telah dikukus dan dihaluskan sebelumnya Mixer sebentar lagi, asal rata Lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang Ini dimasukkan bertahap Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Kemudian ini kita akan mixer sebentar Diaduk dulu dalam keadaan mixer belum menyala Lalu mixer dengan kecepatan rendah, asal tercampur Kalau sudah, masukkan lagi sisanya Sampai semua tepung habis Kemudian bola lanjut Aduk dengan spatula sebentar Supaya tepung yang menempel di pinggiran wadah Lebih gampang tercampur Lalu masukkan margarin yang telah dilelekan sebelumnya Ini diaduk dulu Kemudian masukkan sedikit adonan ke dalam wadah yang berisi margarin Ini namanya teknik pancing Jadi akan menyamakan adonan Supaya lebih gampang margarinnya tercampur ke dalam adonan Kalau sudah tercampur, masukkan ke dalam adonan Dan ini diaduk balik sampai semua bahan tercampur rata Dan untuk kekentalan adonan seperti ini Selanjutnya siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm Kalau pakai yang ukuran 20 cm juga boleh Yang penting loyangnya tinggi Ini cukup dialasin dengan kertas baking tanpa dioles apa-apa Kemudian tuangkan adonan Ratakan sebentar dengan tusuk sate Untuk membantu memecahkan gelembu udara yang terperangkap dalam adonan Dan boleh dihentak-hentakan sebentar Lalu ini kita akan siap panggang Ovennya saya sudah panaskan sebelumnya Selama kurang lebih 15 menit Lalu ini boleh dimasukkan di rak tengah Dan ini kita panggang di suhu 160 derajat celcius Selama kurang lebih 30 menit Pakai api atas bawah Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Dan setelah kurang lebih 30 menit dipanggang Bolunya sudah matang Boleh langsung keluarkan dari loyang Selagi panas Sisir pinggiran loyang dengan spatula Dan tinggal dibalik Perlahan angkat loyang Lalu lepaskan kertas baking Dan bolunya ini boleh ditunggu dingin dulu Baru kita akan oles dengan buttercream Lanjut kita akan bikin buttercream simple Hanya pakai margarin Di dalam wadah siapkan 200 gram margarin Kalau mau pakai mentega putih juga boleh Ini dimixer dulu sampai agak lembut Lalu masukkan 50 gram gula halus Ini gula pasir yang saya blender Lalu dimixer lagi sampai margarinnya mengembang dan pucat Dan setelah kurang lebih 8 meniti mixer Margarinnya ini sudah mengembang dan pucat Dan buttercreamnya ini sudah siap dipakai Selanjutnya untuk bolunya yang sudah dingin Saya akan balikan ke atas alas kue Kalau mau ditrim atau dipotong atasnya Supaya permukanya rata juga boleh Tapi disini saya akan langsung oles dengan buttercream Tidak perlu dioles terlalu rapi Karena ini akan dikasih topping keju lagi Kemudian ini boleh dipotong-potong sesuai selera Saya akan bagi menjadi 25 bagian Ini saya tandai dulu Boleh pakai bantuan penggarin Supaya hasilnya lebih rapi Dan lanjut tinggal dipotong-potong Sesuai dengan garisnya Dan kalau boleh pakai pisau yang panjang dan tajam Kemudian boleh dikasih keju parut di atasnya Boleh juga pakai meses Ataupun coklat yang sudah diparut Sesuaikan dengan selera dan kerasi masing-masing Dan ini saya akan masukkan ke dalam kulkas Tapi sebelumnya akan disimpan dulu Ke dalam budu seperti ini Ukurannya 25 cm Sama seperti ukuran alas kuenya Lalu ini boleh disimpan ke dalam kulkas Supaya buttercreamnya lebih set Tapi kalau mau langsung dikonsumsi Juga boleh Dan setelah kurang lebih semalaman Saya simpan dalam kulkas Ini karena kemarin saya bikinnya sudah mau sore Jadi saya review ini pagi-pagi Bolunya ini saya diamkan sekitar 30 menit di suhu ruang Dan ini boleh langsung disajikan Nah ini dia saya akan cobain Untuk warnanya ini cantik banget Kuningnya kuning alami dari labu kuning Dan kalau disobek tuh hasilnya lembut banget Ini enak banget Jadi untuk resep ini silahkan dicoba di rumah Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih